hai 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 dalam statement di salah satu TV lokal di Cirebon anggota dewan dari komisi 4 bernama Aan mengatakan bahwa terjadi kesemperhutan data penyerahan bantuan COVID-19 Aan juga menyebutkan bahwa para penerima bantuan itu didominasi oleh para kolegaku baik pendukung hingga saudara-saudaranya pasca mencuatnya polemik itu sejumlah kubu Kabupaten Cirebon juga melayangkan statement lewat media online jabar publisher.com tak lama berselang sebuah video klarifikasi dari Aan Setiawan pun terpublis dalam paparannya ia meminta maaf kepada semua kubu dan menyatakan bahwa statementnya kala itu adalah kesalahan dalam dia berucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya An Setiawan dari fraksi PD Perjuangan ingin menjelaskan bahwa di radar Cirebon TV tadi malam disiarkan terkait masalah talkshow yang sebetulnya pelaksanaannya itu di tanggal 6 Mei 2020 dan baru ditayangkan sekarang saya barangkali perlu mengklarifikasi bahwa pernyataan terkait masalah puskesos di tahun 2018 itu saya salah ucap jadi puskesos keberadaan puskesos di tahun 2018 dan pendataan yang kacau balau itu di tahun 2015 dan saya menyadari bahwa keadaan covid-19 ini semuanya panik dibikin panik semuanya baik Pak Bupati baik kita semua di masyarakat apalagi Pak kubu dibikin panik semua nah tentunya pernyataan-pernyataan saya dalam talkshow itu ada yang keliru saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para kubu yang merasa tersinggung barangkali oleh pernyataan saya Terima kasih telah menonton!